Rumus nomor 5 Sigma I sama dengan 0 Nah, ini Batas bawahnya atau startnya Dari indeks ke 0 I sama dengan 0 sampai N Sampai N A Angkat I Artinya yang dijumlahkan Mulai dari suku ke 0 Suku ke 0 Plus Suku ke 1 Plus Suku ke 2 dan seterusnya Plus Suku ke N Berapakah suku ke 0? Kita lihat di sini A Suku ke 0 adalah A Pangkat I Nah, di sini U 0 Maka indeksnya 0 Jadi, A pangkat 0 Plus A pangkat 1 Plus Kalau musuhnya A pangkat I kan? Dan seterusnya Sampai A pangkat N Nah, itu ya Itulah yang dimaksud oleh Rumus ini Sekarang Kita gunakan untuk Mengerjakan soal ya Jadi, misalnya di sini Ini saya Hapus N nya misalnya Sampai 10 Sampai 10 A nya di sini Misalnya 5 5 pangkat I Berapakah nilainya? Langsung aja pakai rumus yang ini ya Rumusnya adalah A A di sini 5 Jadi, langsung saya tulis 5 5 pangkat N Plus 1 5 pangkat 11 Ya Dikurangi 1 Bagi A min 1 5 Min 1 Nah, inilah Yang dimaksudkan Rumus nomor 5 Kemudian Rumus selanjutnya Rumus nomor 6 Sigma I Sama dengan 1 Sampai N I Pangkat Kalikan 2 pangkat I Ya Nah, ini Daritnya di jumlah Mulai indeks ke berapa Mulai dari yang paling bawah ya Indeks ke 1 Sampai indeks ke Ke N Jadi, U1 Plus U2 Plus U3 Seterusnya Sampai suku ke Berapa N Ya, terserah ya Bisa 50 Bisa 100 Berapa nilai U1 U2 Nah, kita lihat di sini Ya Di sini rumusnya adalah I Kalikan 2 pangkat I Nah, untuk U1 Indeksnya adalah 1 Tinggal kita masukkan saja 1 Kalikan 2 pangkat 1 Kalikan 2 pangkat 1 Kalau suku ke 2 I Dikalikan 2 pangkat I 2 Kalikan 2 pangkat 2 Ya Suku ke 3 I Kalikan 2 pangkat I 3 Kalikan 2 pangkat 3 Dan seterusnya Sampai Suku ke N N Kalikan 2 pangkat N Nah, seperti itu yang dimaksud ya Di jumlah semua Karena ini Teret Nah, itu maksud dari Dari rumusnya Nah, kita Kita coba ya Contoh soal Ini Misalnya Ini 50 Berapakah nilainya? Langsung saja Masuk Ke rumusnya Ini rumusnya ya Wah, gak kelihatan adukannya Saya hapus sebentar N Minus 1 Kalikan 2 pangkat N plus 1 Tambah 2 Jadi, rumusnya adalah N minus 1 Di sini Nnya 50 Jadi, 49 Kalikan 2 pangkat N plus 1 Nah 2 pangkat 51 Kemudian ditambah 2 Ini pakai rumus cepat ya Kemudian Rumus nomor 7 Ya Sigma I Sama dengan 1 Sampai N Seper I Seper I Penjumlahannya Ini mulai dari Suku keberapa Mulai dari Suku indeks Pertama ya Indeks ke 1 Sampai Suku Dengan indeks Ke N Ya 1 Plus U2 Plus Sampai Suku ke N Ya Suku ke 1 Berapa? Suku ke 2 Berapa? Anda lihat Yang di sebelah kanannya Sigma Seper Seper I Tinggal dimasukkan Untuk suku pertama Indeksnya 1 Sehingga Sukunya adalah Seper 1 Suku ke 2 Indeksnya 2 I nya 2 Seper 2 Plus Nah ini kan plus ya Seper 3 Plus Seper 4 Sampai Seper N Nah inilah yang dimaksud ya Contoh soal Misalnya ini Sepuluh Jadi kita ngitung Seper 1 Plus Seper 2 Plus Seper 3 Dan seterusnya Sampai Plus Seper Sepuluh Tinggal dimasukkan Rumus saja ya Sama dengan Len Len N N nya adalah 10 Len Adalah Lokaritma Tapi basisnya Adalah Bilangan E Bilangan E Ditambah Gama Gama Adalah 0,5772 Nah ini Untuk Len 10 Itu adalah Logaritma Tapi basisnya E E Adalah Bilangan Euler Nilainya sekitar 2,6 Berapa Seperti itu Nah itu ya Kita gunakan rumus Cepatnya Kemudian yang rumus Terakhir Sigma Sigma I Sama dengan 1 N Log I Artinya Apa maksudnya ini Untuk Directnya dimulai Penjumlahnya dimulai Dari Indeks ke 1 Sampai indeks ke N Jadi U1 Plus U2 Plus U3 Sampai Cepat ke N U1 Berapa U1 U1 Nilainya Kita lihat Rumus di kanannya Sigma Log I Jadi Di sini adalah Log 1 Plus Log 2 Dan seterusnya Sampai Log N Nah itulah Yang dimaksud oleh Rumus nomor 8 Nah di bagian Sebelumnya Atau di slide Sebelumnya Kita sudah Mempelajari Rumus Direct ya Rumus 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 Deret Kalau ada Soal Ya ada Soal Ya tinggal Dikembalikan aja Rumusnya Ya Kita cari Rumus Yang tepat Cari yang tepat Cari yang tepat Masalahnya Masalahnya Kadang soal Itu Tidak Ketika dicari Di rumus Ya Ternyata Tidak bisa Dimasukkan langsung Tidak bisa Dimasukkan langsung Misalnya Kita punya Soal Ternyata Kayaknya Cocok Untuk rumus Kedua Tetapi Bentuknya Beda Dikit Ya Nah karena itu Soalnya Harus kita Ubah menjadi Bentuk lain Dulu Ya Bentuk lain Baru Dicarikan Solusinya Di Rumus Nah untuk Mengubah Menjadi Bentuk lain Anda harus Paham Aturan Manipulasi Deret Ya Jadi intinya Anda harus Paham Rumus Itu penting Ya Namun ingat Soal Kadang Tidak Selalu Sama Dengan Rumusnya Kalau Soalnya Tidak Sama Dengan Rumusnya Soalnya Itu Harus Anda Ubah Dulu Menggunakan Manipulasi Deret Ya Nah Hasilnya Setelah Diubah Baru Langsung Bisa Dimasukkan Ke Rumus Sehingga Kalau saya Gambarkan Di sini Ya Ada Soal Soalnya Harus Anda Ubah dulu Dalam Bentuk Lain Ya Dalam Bentuk Lain Menggunakan Aturan Manipulasi Deret Ya Pakai AMD Bentuk Lain Misalnya Saya Namakan Soal 2 Soal 2 Itu Sebenarnya Ya Sama Dengan Soal 1 Tapi Bentuknya Sudah Diubah Kemudian Menggunakan Rumus Rumus Yang 8 Rumus Yang Sudah Kita Pelajari Tadi Kita Menyelesaikan Soal 2 Ya Selesai Jadi Seperti ini Ya Tapi Kalau Misalnya Soalnya Langsung Bisa Dimasukkan Rumus Itu Tidak Bisa Tidak Masalah Enak Menoskulasi Aturan Menoskulasi Dere Pertama Seperti ini Jadi Sigma C AI Indeksnya Ini Pake I Itu Bisa Diubah Menjadi C Digalkan Sigma AI Seperti ini Ya Contoh Ya Misalnya Soal Sigma I Sama Dengan 1 Kemudian Sampai 10 5 Dikalikan I Nah Soal ini Kalau misalnya Anda Kalau misalnya Ada Anda Lihat Di rumus Tadi Tidak ada Tidak ada yang cocok Tidak ada yang cocok Ya Nah coba kita ubah Ya Ini kan 5 Itu tidak ada Indeks I nya Jadi bisa kita keluarkan Ya Bisa kita tulis 5 Dikalikan I Sama dengan 1 Nah Kalau ini Nah ini kan ada rumusnya ya Di Di 8 rumus yang tadi Salah satu rumus Ada rumus untuk menyelesaikan yang bentuk Yang ini Ya Jadi Untuk Bentuk awalnya Tidak ada rumusnya Nah kita ubah menjadi bentuk seperti ini Nah ini bisa diselesaikan Pada rumus Kemudian aturan manipulasi nomor 2 Ya Jadi kalau ada Sigma yang bentuknya Sigma Ai Plus Bi Nah itu bisa kita pecah menjadi Sigma Ai Plus Sigma Bi Ya Seperti ini Ya Bagaimana contoh soalnya Nah contoh Contoh misalnya Sigma I Sama dengan 1 Sampai 100 Misalnya I I Kuadrat Tambah I Pangkat 4 Ya Nah soal ini Kalau Anda cari di rumus Tidak ada Tidak ada Ya sehingga harus kita manipulasi dulu Manipulasi Kesoal bentuk lain Baru dicari di Rumus ya Nah Untuk yang ini Bisa kita ubah menjadi Sigma I Sama dengan 1 Sampai 100 I Kuadrat Plus I Sama dengan 1 Sampai 100 I Pangkat 4 Nah untuk yang Kiri Itu kalau tidak salah Di rumus nomor 3 Kalau yang kanan Ada rumus nomor 4 ya Ini bisa diserpaikan Pakai rumus 3 Kalau ini Rumus 4 Terus aturan Manipulasi Direkt Nomor 3 Ya Sigma Sigma I Sama dengan L Sampai U Dari A I Sama dengan Nah Suatu deret Bisa kita potong Menjadi dua ya Menjadi dua Menjadi dua deret Sigma I Sama dengan L Sampai M Jadi batas kirinya adalah L Batas kanannya U Ya Di tengah-tengah itu ada M Nah Deretnya bisa kita potong menjadi dua Dari L ke M Kemudian dari M plus 1 Sampai ke U Ya I Plus I Sama dengan M Plus 1 Sampai U I Nah Seperti itu Ya Contoh ya Contoh ya Contoh Misalnya kita mau menghitung Sigma I I Sama dengan 5 Sampai Kalau di Rumusnya Ada Yang mirip dengan ini ya Yaitu rumus nomor 2 Tapi rumus nomor 2 Itu Batas bawahnya Itu dimulai dari 1 Sementara soal kita Dimulai dari 5 Ya kan Nah tentu Tidak bisa dimasukkan langsung Nah kita harus manipulasi dulu Gimana caranya Nah kita harus sadar bahwa Sigma I Sama dengan 1 Sampai 10 Itu Sama dengan Dari Nah ini Itu Bisa dipecah potong menjadi 2 Sigma I Sama dengan 1 Sampai 5 Ya I Terus Sampai 4 Oke saya push 4 Ya kemudian Sigma I Sama dengan 5 Sampai 10 Ya Nah ini kan yang ingin kita cari Nah Kan tinggal mengurangkan Antara Sigma ini Dengan sigma yang Yang kedua ini ya Untuk yang ini kita bisa menghitung Ya Kita bisa menghitung Ada rumusnya kan Tinggal dimasukkan rumus Yang ini kita juga bisa menghitung Tinggal dimasukkan rumus 2 juga Nah sehingga nanti yang ini ketemu Nah Seperti itu ya Okay